Wanita selimut bernafas dan merabah, benarkah? Yuk kita bongkar rahasianya setelah intro mutiara kehidupan Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Mereka adalah selimut bagi kalian semuanya Dan kalian semuanya, para laki-laki, adalah selimut bagi mereka Di sini ada beberapa masalah, ada beberapa perbincangan Masalah yang pertama Kita sudah sebutkan di dalam menyerupakan kedua pasutri Pasangan suami istri itu dengan selimut itu ada beberapa sisi Ada beberapa pandangan seperti itu Nah yang jelas pasangan pasutri ini seperti Kak Maman dan Kak Mimin Ini jelas adalah saling menyeliputi di antara keduanya Jadi Kak Maman menjadi selimut bagi Kak Mimin Kak Mimin pun itu adalah sebagai selimut bagi Kak Maman Agar tidak kedinginan Itu adalah kenapa diserupakan pasangan pasutri itu sebagai selimut Maka kita akan bincang-bincang tentang masalah selimut ini Kita akan bahas tuntas kalam dari Syekh Fahruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Ar-Razi beliau Ahaduha Salah satunya adalah Ketika laki-laki dan perempuan atau suami dan istri itu Mereka berdua itu saling berpelukan Mereka merangkul keduanya Saling bersentuhan badan mereka itu Sehingga seakan-akan keduanya Pasangan suami dan istri ini Kak Maman dan Kak Mimin ini Seakan-akan seperti As-thawbul ladiyal basuhu Seperti baju yang dikenakan Yang dipakai Summiya kullu wahidin minhumalibasan Oleh karena itulah Mereka berdua itu dikatakan Baju ya Libasul lakum Kualarrabi Imam Ar-Rabi berkata Hunna firasun lakum wa antum lihafun lahuna Hunna Wanita-wanita itu adalah firasun lakum Sebagai alas Sebagai kalian laki-laki Wa antum lihafun lahuna Dan kalian laki-laki adalah Sebagai selimut bagi Mereka Para wanita Para istri Wa kala Ibn Zaid Hunna libasul lakum Wa antum libasul lahuna Imam Zaid Ibn Zaid berkata Mereka adalah libasun Pakaian bagi kalian Dan kalian adalah pakaian Bagi mereka Yuridu anna kulla wahidin minhuma Yastur sahibahu Beliau mengharapkan Bawasannya Dari keduanya itu Ya Saling menutupi Ketika Bersenggama ya Yastur sahibahu Indal jima'i An abasarin nas Mereka berdua Saling menutupi Satu sama lain ya Ketika berhubungan Dan bercinta Dari Penglihatan Para Masyarakat Dari penglihatan Orang-orang Artinya Menurut Ibn Zaid ini Ya Hunna libasul lakum Wa antum libasul lahuna Itu adalah Saling menutupi Ketika mereka itu Berhubungan badan Ketika Mereka berdua Kak Mimin Dan Kak Maman ini Saling menutupi Alias Apa Tidak kelihatan Orang Gitu loh Jadi ketika Mau berhubungan Badan itu Ya jangan sampai Kelihatan orang Di kamar Di tempat Yang tersembunyi Di mana Seperti itu Yang penting apa Yang penting Tidak kelihatan Oleh Orang Itu ya Dan yang kedua Yang kedua Kenapa sih Pasutri itu Dikatakan Selimut Dikatakan Baju Agar apa Agar Keduanya itu Bisa Menutupi Ya Dari Sesuatu Yang tidak Dihalalkan Misalnya Seperti Na'udzubillah Ya Berzina Jadi Daripada kita Berzina Yang mending Kita Menikah Agar apa Satu sama lain Itu bisa Menutupi Kejelekan Daripada Zina tersebut Kama Jaa'fil khabar Sebagaimana Disebutkan Di dalam hadis Mantazawwajah Fakat Ahraza Sulusaydi Nih Siapapun Atau Siapa orangnya Yang dia itu Menikah Maka dia Sudah Menjaga Dua Per Tiga Agamanya Jadi Bagi Jomblo Wernih Bagi Seorang Yang belum Menikah Kalau Kak Maman Kak Mimpin Sudah Menikah Bagi Yang belum Menikah Maka Ketika Sudah Sampai Waktunya Sudah Siap Maka Menikahlah Jangan Menunda-nunda Ya Umur Sekian Misalnya Umur Nunggu Umur Dululah Nunggu Punya Kerja Dululah Oh Jangan Jangan Itu Yang penting Sudah Punya Etikat Baik Sudah Punya Niat Yang Baik Maka Menikahlah Ya 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 Saratnya Ya Cuman Dua Ya Yang pertama Sempean Ya Kak Maman Atau Teman-teman Kak Maman Yang Cowok Ini Yang Kedua Adalah Ceweknya Ini Guyonan Saja Artinya Siapa Yang Bisa Dinikahi Jadi Harus Ada Wanitanya Siapa Yang Dinikahi Yang Jomblo Itu Bukan Pacarnya Tetapi Siapa Yang Bisa Dilamar Dan Bisa Dihalalkan Itu Bagi Yang Jomblo Jadi Cari Jadilah Pemberani Jangan Menunggu Jangan Menunggu Saja Hampiri Orang Tuanya Ketika Ada Seorang Wanita Yang Memang Sudah Kamu Temukan Dan Sudah Serk Di Dalam Hati Maka Langsung Saja Ke Rumah Minta Kepada Orang Tuanya Khidbah Dia Dengan Cara Yang Baik Dan Halalkan Dia Dengan Sesuatu Yang Sudah Disyariatkan Dibimbingkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Seperti Itu Ya Dan Yang Ketiga Sungguh Allah Menjadikannya Menjadikan Istri Wanita Itu Adalah Sebagai Baju Untuk Laki-laki Ya Sebagaimana Dia Itu Atau Suami Itu Menghususkannya Kepada Dirinya Sebagaimana Seorang Suami Itu Menghususkan Pakaiannya Untuk Dirinya Dan Memandangnya Atau Memandang Seorang Wanita Itu Sebagai Ahli Kepantasan Untuk Apa Untuk Mempertemukan Semua Badannya Badan Seorang Suami Ke Semua Badan Istri Sebagaimana Dilakukannya Pada Pakaian Artinya Pakaian Itu Kan Bisa Menyentuh Kesemua Badan Suami Begitu Pula Istri Istri Juga Bisa Menyentuh Semua Badan Suami Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Tengah Tengah Bawah Semuanya Bisa Dipakai Maksudnya Artinya Itu Apa Semuanya Bisa Disentuh Sang Suami Bisa Menyentuh Semua Badan Istri Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Begitu Pula Seorang Istri Juga Bisa Menyentuh Badan Suami Dari Ujung Kaki Lutut Di Atasnya Kemudian Sampai Ke Ujung Kepala Seperti Itu Jadi Bebas Terima Keempat Adalah Yuk Tama Lu Ayyakun Al Muradu Satru Biha Anjami Il Mafasid Lati Taqo Fil Bayt Yaitu Memungkinkan Bahwasannya Ya Seorang Wanita Itu Bisa Menutupi Suami Menutupi Laki-Laki Itu Dari Semua Kerusakan Yang Terjadi Di Dalam Rumah Entah Itu Penataan Ruangan Entah Itu Menutupi Sebuah Cekcok Atau Aib Di Dalam Rumah Tangga Itu Adalah Yang Keempat Laulam Takun Ilmar Atu Hadiratan Tapi Yang Paling Cocok Disini Kayaknya Adalah Beres-beres Rumah Seperti Itu Seandainya Wanita Itu Tidak Ada Sebagaimana Seseorang Itu Dia Menjaga Dirinya Dengan Libas Dengan Pakaian Dari Panas Kemudian Dingin Dan Dari Beberapa Kerusakan Dan Dari Marah Bahaya Seperti Itu Itulah Peran Wanita Sebagai Seorang Istri Di Rumah Tangga Itu Dia Bisa Menyelamatkan Seorang Laki-laki Atau Suaminya Begitu Itulah Peran Kak Mimin Kepada Kak Maman Seperti Itu Bisa Dibahami Kira-kira Oke Kita Lanjut Selanjutnya Dan Yang Kelima Adalah Imam Al-Asam Menyebutkan Bahwasannya Yang Dimaksud Dengan Dengan Huna Liba Sulla Kumu Antum Liba Sulla Huna Itu Adalah Setiap Dari Keduanya Dari Pasangan Suami Istri Kak Maman Dan Kak Mimin Itu Adalah Sebagaimana Baju Yang Menutupi Antara Satu Dengan Yang Lainya Dalam Dibawah 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 Dalam Sisi Pendapat Untuk Menutupi Dari Sebuah Kejelekan Kejelekan Seperti Itu Maka Ini Menurut Ulama Adalah Pendapat Yang Doif Pendapat Yang Doif Ya Meskipun Pendapat Yang Doif Itu Juga Boleh Diikuti Dan Boleh Diambil Manfaatnya Juga Almas'ala Tuthaniya Kemudian Masalah Yang Kedua Jadi Tadi Itu Yang Pertama Ya Itu Ada Lima Bagian Kemudian Yang Kedua Ini Ya Berkata Imam Al-Wahidi Inna Mawahad Dibasa Ba'da Qawlihi Hunna Ya Disatukan Antara Kata Libas Setelah Kata-kata Hunna Lianna Yajri Majral Masdar Karena Itu Apa Di Proses Sebagaimana Prosesnya Masdar Diberlakukan Sebagaimana Berlakunya Masdar Dan Fialun Itu Dari Masdar Masdarnya Fa'ala Dan Maksudnya Atau Ta'wilnya Adalah Mereka Itu Mereka Wanita Para Istri Itu Adalah Mula Bisat Saling Bersentuhan Dengan Kalian Semuanya Ya Artinya Saling Memberikan Baju Saling Menutupi Ya Pokoknya Saling Bersentuhan Kemudian Saling Menutupi Itu Tadi Ya Saling Menutupi Tad Itu Dari Aib Dan Seterusnya Tadi Itu Yang Sudah Disebutkan Di Atas Kemudian Masalah Yang Ketiga Satu Dua Tiga Yaitu Bayani Lisebab Ihlal Sebagaimana Menjelaskan Sebab Kehalalan Wahua Annahu Iza Hassalat Baynakum Wabaynah Honna Mislu Hadihil Mukhalata Wal Mulabasah Ya Yaitu Ya Ketika Terjadi Antara Kalian Itu Antara Mereka Bainakum Antara Kalian Laki-laki Wabaynah Honna Dan Antara Mereka Para Wanita Para Istri Mislu Hadihil Mukhalata Seperti Percampuran Ini Wal Mulabasah Ya Dan Persentuhan Maka Akan Sedikit Sekali Kesabaran Kalian Para Suami Kesabaran Kalian Kak Maman Ya An Honna Pada Kak Mimin Pada Para Wanita Itu Wada'u Fa'alaikum Ijtina Buhunna Dan Akan Sangat Sulit Sekali Untuk Menjauhi Mereka Wanita Ya Oleh Karena Itu Allah S.W.T. Memberikan Keringanan Bagi Kalian Para Laki-laki Para Suami Di Dalam Mengumpuli Mereka Menggauli Mereka Bersama Dengan Mereka Dengan Etika Yang Baik Dengan Hubungan Yang Baik Dengan Kesopanan Dengan Kesantunan Ya Dan Halal Semuanya Bagi Kalian Para Suami Setelah Dihalalkan Para Wanita Itu Akan Sehingga Mereka Menjadi Istri Kalian Semuanya Sampai Disini Saja Karena Sudah Panjang Subhanakallahumma Wabiam Dika Sedul Al-Illahi Lanta Astagfirullah Walaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh